Jangan lupa subscribe guys like jika kalian suka dengan videonya dan share share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update tahun terbaru dari saya oke tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik langkah pertama yang kalian bisa lakukan untuk membuat ccp di aplikasi capcut yaitu disini kalian masuk ke dalam aplikasi capcutnya baik disini saya akan masuk ke dalam aplikasi capcutnya jika kalian belum download aplikasi capcutnya kalian bisa download di playstore bagi kalian pengguna android jika kalian pengguna ios kalian tinggal download di appstore ini adalah tampilan awal aplikasi capcutnya kemudian disini kalian tinggal klik proyek baru oke kalian klik icon plus ini kemudian kalian pergi ke fitur foto oke disini saya akan menambahkan beberapa foto yang saya ingin gunakan di contoh ccp yang saya akan buat ini oke disini saya akan cari foto terlebih dahulu sebagai contoh misalkan disini saya menggunakan foto ini oke saya masukkan saja terserah kalian kalian ingin menggunakan beberapa foto disini saya akan menggunakan sebanyak mungkin agar tampilan videonya agar menarik oke setelah itu kalian klik tambah di pojok kanan bawah nah langkah yang kalian lakukan yaitu disini kalian tinggal bisukan audio clipnya terlebih dahulu di pojok kiri video ada tulisan bisukan audio clip kalian bisukan dulu kemudian di bagian akhirnya kalian tinggal potong saja akhiran tulisan capcutnya ini terlebih dahulu agar video kalian itu terlihat estetik tidak ada watermark capcutnya jadinya kalian tinggal klik saja seperti ini kemudian kalian klik hapus di paling bawah oke nah kemudian langkah yang kalian lakukan disini yaitu disini kalian tambahkan audio sesuai dengan musik yang kalian ingin buat ccp nya misalkan disini saya ingin menggunakan musik yang sudah tersedia disini oke caranya yaitu saya pilih suara saja disini oke kemudian disini saya sudah bisa menggunakan musik yang direkomendasikan oleh capcutnya misalkan disini saya menggunakan musik yang i know you ini oke atau tidak yang pertama ini close to me ini caranya itu kalian download terlebih dahulu seperti ini baik disini saya menggunakan musik yang i know you ini oke kemudian disini langkah yang kalian lakukan yaitu disini kalian klik musiknya seperti ini kemudian disini kalian tandai beatnya sesuai dengan beat lagunya disini saya akan menandainya dengan cara kalian klik icon bendera atau fitur bendera disini oke yang ini kalian klik baik kemudian disini kalian tinggal tandai aja dimana tempat jedak jeduknya maksudnya dimana tempat volume yang akan kalian gunakan untuk membuat ccp nya oke contohnya seperti ini musik nah contohnya seperti itu kita ulang terlebih dahulu intinya dimana tempat beat-beat musiknya itu yang kalian tandai oke saya ulang seperti ini contohnya baik contoh musiknya seperti itu kemudian disini kalian klik icon centang di pojok kanan bawah kalian klik nah selanjutnya disini kalian tinggal potong saja misalkan disini saya ingin potong musiknya segini saja oke agar tidak terlalu panjang saya klik musiknya setelah itu saya klik bagi setelah itu saya hapus yang sebelah kirinya ini oke dan saya majukan musiknya seperti ini kita tinggal tekan lalu majukan seperti ini nah langkah yang kalian lakukan setelah melakukan hal tersebut yaitu disini kalian potong saja fotonya sesuai beat lagunya oke misalkan segini oke misalkan kalian tempatin di beat lagunya seperti ini oke kita klik setelah itu kita klik bagi oke setelah itu kita buang yang ini kita klik videonya yang kita buang kita klik hapus di paling bawah gitu terus sampai semua gambar yang kalian gunakan oke oke disini saya akan percepat saja agar kalian tidak terlalu lama melihat saya memotong videonya oke baik disini saya akan menambahkan fotonya lagi oke karena beatnya disini masih panjang saya akan tambahkan lagi caranya kalian klik icon plus ini kemudian kalian cari foto yang kalian ingin tambahkan misalkan disini saya ingin tambahkan foto yang ini saja oke sorry maaf saya tambahkan foto yang ini saja oke setelah itu kita klik icon tambah di pojok kanan bawah setelah itu disini kita potong lagi sesuai beat yang kita sudah tandai oke baik setelah kalian potong sesuai dengan beat lagunya kemudian disini kalian tinggal tambahkan transisinya oke caranya yaitu kalian tinggal klik edit oke ada di fitur paling bawah kalian klik edit seperti ini kemudian kalian pilih fitur animasi disini terdapat fitur animasi kalian tinggal klik saja seperti ini nah kemudian disini kalian klik saja animasi kombo oke disini terdapat kombo kalian klik nah kemudian disini kalian tinggal gunakan saja nama animasinya yaitu bandul 1 oke kita cari disini oke kita cari dulu nama nama animasinya yaitu bandul 1 kita cari baik disini saya sudah menemukan bandul 1 oke kita klik saja seperti ini oke kemudian yang keduanya kita pilih bandul 2 oke di video yang keduanya kita pilih bandul 2 oke intinya bandul 1 bandul 2 oke sampai selesai videonya kalian klik bandul 1 bandul 2 sampai setengah video oke disini saya akan percepat saja baik setelah kalian masukkan animasi bandul 1 bandul 2 kemudian di tengah video ini kalian kasih saja animasi namanya distorsi kanan dan distorsi kiri oke kita cari dulu oke oke nah disini ada tulisannya distorsi ke kanan kemudian disebelahnya ada distorsi ke kiri kalian tinggal gunakan saja di setengah videonya lagi oke saya akan percepat lagi baik setelah kalian masukkan animasi distorsi ke kanan dan distorsi ke kiri kemudian di setengah video terakhirnya kalian masukkan saja animasi bandul 1 dan bandul 2 oke sama seperti awal tadi kita masukkan oke disini saya akan percepat lagi supaya kalian tidak lama menontonnya oke baik setelah semua kalian gunakan transisinya kalian sudah bisa membuat ccp disini kita klik centang saja dan hasil videonya seperti ini oke ini hanya contoh kalian tinggal edit sesuai dengan keinginan kalian dengan tips yang saya sudah berikan kepada kalian semua dan contoh videonya seperti ini nah contoh videonya seperti itu kemudian kalian klik icon share atau simpan di pojok kanan atas oke kalian klik icon panah ini kemudian disini kalian pilih resolusinya kalian mau simpan dengan resolusi berapa kemudian tingkat bingkainya kalian tinggal sesuaikan semakin besar resolusi yang kalian gunakan maka semakin besar juga penyimpanan saat kalian menyimpan videonya ini oke disini ukuran file-nya itu 40 MB jika kita 720p misalnya kita pilih seperti ini maka perkiraan ukuran file-nya 25 MB disini saya pilih 720p aja supaya cepat kemudian disini kita klik export oke disini video sedang di export tetap buka capture dan jangan kunci layar jadinya disini kalian tetap membuka capture-nya sampai video export-nya atau penyimpanan ke galerinya itu selesai oke nah disini sudah selesai video kalian yang sudah kalian edit kalian bisa lihat di galeri HP kalian oke oke mungkin sekian bagaimana cara membuat CCP di aplikasi capture-nya jika tutorialnya bermanfaat jika tutorialnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram oke see you next time and bye